Ya, tren kenaikan transaksi e-commerce saat Ramadan dan Lebaran kembali terjadi di tahun ini. Salah satu e-commerce Indonesia mencatatkan kenaikan jumlah transaksi sebanyak dua kali lipat saat Ramadan tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren kenaikan transaksi e-commerce saat Ramadan dan Lebaran kembali terjadi di tahun ini. Sinyal positif tersebut diharapkan berdampak pada meningkatnya konsumsi atau daya beli masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, total nilai transaksi e-commerce tumbuh 19,83% year-on-year di kuartal 1-2022. Begitu juga dengan volume transaksi yang naik 38,43% year-on-year. Bank sentral optimistis total nilai transaksi e-commerce hingga akhir tahun ini akan naik 31,1% year-on-year menjadi 526 triliun rupiah. Sementara dari sisi volume penjualan e-commerce diperkirakan meningkat 58,1% year-on-year menjadi 4.539 juta. Sementara itu, salah satu e-commerce Indonesia mencatatkan kenaikan jumlah transaksi sebanyak dua kali lipat saat Ramadan tahun ini dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski tak menyebut angka secara spesifik, hal ini menjadi simbol positif kembali bergeraknya ekonomi masyarakat pasca pandemi. Adapun kategori produk segar dan fashion muslim menjadi primadona bagi pelanggan. Produk segar mengalami lonjakan permintaan hingga enam kali lipat, sedangkan fashion muslim meningkat hampir lima kali lipat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.